Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muslimin Rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 126 Pada hikmah nomor 126 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Saya ulangi Al-Muslimin Rahimahkumullah Pada hikmah kali ini Imam Ibn Atta'ilah itu menjelaskan Dua perilaku orang yang menghadap Allah Orang yang menghadap Allah Ada dua jenis Ada orang-orang yang disebutnya Ubbad atau ahli ibadah Yaitu orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Dengan melakukan banyak ibadah Ibadah sholat, zakat, masjid, ibadah lainnya Yang kedua Ada tipe orang yang mendekatkan diri kepada Allah Dengan cara disebut Zuhad Orang yang juhud Apa itu orang yang juhud? Ada yang mendefinisikan Orang yang bertawakal kepada Allah Menyerahkan semua urusan kepada Allah Tetapi ada yang mendefinisikan Orang yang berusaha Menghindari pengaruh negatif dunia Nah Dua tipe orang ini Yaitu orang yang ahli ibadah Zuhad Dan apa? Ubbad maksudnya Dan orang yang ahli juhud Yaitu Zuhad Kedua-duanya bisa ketakutan terhadap makhluk Allah Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat Allah dalam pendik Dalam tanah petik Pada makhluk Allah tersebut Orang yang ahli ibadah takut Kalau tergoda oleh Fitnah dunia Kemudian orang-orang ahli juhud Juga sama takut Kalau tergoda oleh ahli Oleh fitnah dunia Kenapa dua tipe orang ini masih takut? Karena dia tidak bisa melihat Ridhu Allah yang berada di dunia Dia melihat emas permata Ketakutan Jangan-jangan emas tersebut Menjadi penghalang antara dia dengan Allah Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat Ridhu Allah ada pada gumpalan emas tersebut Dia merasa takut Dengan mobil Dengan rumah wewah Dan hal-hal lainnya Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat Kuasa Allah Takdir Allah pada Hal-hal tersebut Nah seandainya Seandainya dia bisa melihat Kekuasaan Allah pada setiap sesuatu Maka dia tidak akan takut terhadap segala sesuatu Karena apa? Karena di dalam setiap sesuatu itu ada Ridhu Allah Dia bisa jadi orang yang kaya raya Karena dia tahu di dalam kekayaan banyak sekali terdapat Ridhu Allah Dia akan menjadi pejabat yang tinggi Karena tahu di dalam jabatan ada Ridhu Allah Dia akan memiliki banyak tanah Karena apa? Dia tahu di dalam tanah banyak jabatan Dia akan punya banyak anak buah Kenapa? Karena di dalam anak buah Ada Ridhu Allah Jadi kalau orang-orang yang sudah bisa melihat semuanya Allah Semuanya atas kehendak Allah Semuanya yang terhadap Allah Makom syuhud namanya Maka dia tidak akan takut Dia melihat mobil Dia akan merasa di sana ada Ridhu Allah Bahwa dia melihat di sana kemungkinan ada azab Allah Tidak masalah Asal Allah yang memberikan dia akan menerimanya dengan Ridhu Allah Oleh karena itu Meskipun dia ahli ibadah Meskipun dia ahli syuhud Kalau tidak bisa wusul kepada Allah Dia selamanya akan hidup dalam ketakutan Ini kita sedang membicarakan orang-orang yang soleh Siapa? Orang ahli ibadah dan orang ahli syuhud Kalau orang yang tidak soleh sudah tidak usah dibahas Dia tidak merasa takut Karena tidak peduli Karena tidak tahu Jadi yang idealnya kita itu Menjadi ahli ibadah Tapi ahli ibadah yang ma'rifah Idianya kita menjadi orang yang juhud Tetapi menjadi orang yang juhud Ma'rifah Kalau jadi orang ahli ibadah yang tidak ma'rifah Tadi akhirnya begini ketakutan Kalau jadi orang yang juhud Tapi dia tidak ma'rifah Tadi akhirnya begini dia ketakutan Sekarang mari kita coba Baca penjelasan singkat Imam Sarkawi Siapa itu ubad? Kata Imam Sarkawi Itu orang-orang yang menghadap Allah SWT Dengan cara beramal Amal yang dimaksud adalah Amal ibadah Amal ibadah cerahnya Seperti sholat Puasa dan lain-lain Kalau Zuhad Ini kata Imam Sarkawi Adalah orang-orang yang menghadap Allah SWT Dengan cara bertawakal Kalau tawakal sudah maklum Kita pasrah bongkokan kepada Allah SWT Setelah ikhtiar maksimal Kita lakukan Kalau tawakal tanpa ikhtiar Bohong itu namanya Dari segala sesuatu Itu apa makhluknya syait disitu? Baik orang ahli ibadah obat Maupun orang ahli juhud Zuhad Semuanya itu Menjauh Dari makhluk-makhluk Allah Karena apa? Karena dia beranggapan Bahwa makhluk Allah tersebut Segala sesuatu tersebut Bisa memutuskan hubungan dia Dengan Allah SWT Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak bisa melihat Allah SWT Di dalam segala sesuatu tersebut Maksudnya Maksudnya Dia terputus dari Allah SWT Karena mereka itu Terhalang dari Allah SWT Sebab dia masih melihat dirinya sendiri Yang dia lihat itu Aku nanti bagaimana? Saya nanti bagaimana? Dan seterusnya Dia tidak bisa melihat kekuasaan Allah SWT Fayafiruna minan asya'i Wayastauhishuna minha Maka dia itu Merekan diri menjauh Dari segala sesuatu Dan dia merasa takut Dari segala sesuatu tersebut Lianna ha mawujud datununfi Nautulihim faya khawfuna minha Nah Kenapa? Karena Segala sesuatu tersebut Mawujud ada di dalam diri Ada dalam pikirannya Ada dalam hatinya Sehingga dia menjadi takut Mudah-mudahan Kita dijadikan oleh Allah SWT Termasuk orang-orang yang ahli ibadah Dan ma'arifatullah Allahumma Amin Mudah-mudahan Kita dijadikan oleh Allah SWT Para ahli juhud Yang ma'arifat Allah yang kita bergaul Dengan semua harta benda Semua duniawi Gak ada takut-takut Ya santai aja bos Makin banyak kita memiliki dunia Makin banyak ritual Allah menghampiri kita Makin tinggi jabatan kita Makin tinggi ritual Allah menghampiri kita Allahumma Amin Rabbana taqbal minna Innaka anta sami'ul alim Wattub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shadu ala ilaha 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 Terima kasih.